ingin burung gelade anda gacor seperti ini saksikan video ini sampai selesai Halo teman-teman semua kembali lagi ke channel saya kali ini saya akan memberikan tip perawatan gelade batu supaya bisa gacor dan rajin bunyi ya teman-teman dan jangan lupa simak video ini sampai selesai Oke untuk teman-teman yang baru bergabung di channel saya bisa like comment dan subscribe dulu channel saya supaya channel saya bisa semakin berkembang dan bisa memberikan manfaat buat teman-teman kita semua Oke teman-teman langsung aja kita mulai saksikan video ini sampai selesai ya saya gidot Oke teman-teman untuk tahap pertama yaitu pengembunan ya teman-teman disini nanti saya akan menjelaskan tahap perawatan maupun pakannya disimak terus teman-teman Oke untuk tahap pengembunan ini sangat penting ya teman-teman pengembunan bisa dimulai dari jam 5 ataupun setengah 6 kalau saya mulai dari jam setengah 6 biasanya kalau saya sampai jam 7 atau setengah 8 karena pengembunan itu sangat penting sekali ya teman-teman rata-rata burung saya semua saya embunkan dulu biar fit biar karena emang burung itu semua suka pagi hari jadi suka pengembunan jadi faktor penting itu pengembunan teman-teman untuk berikutnya yaitu tahap penjemuran teman-teman oke untuk penjemuran bisa teman-teman lakukan jam jam 8 sampai jam 9 atau jam 10 ya tergantung tempat teman-teman ya kalau tempat saya biasanya jam 8 udah udah kena sinar di halaman rumah saya jadi tergantung teman-teman aja rumahnya atau tempat tinggalnya kena panasnya jam berapa jadi bisa dijemur jam jam segitu yang penting pagi teman-teman jadi yang tahap tahap ini yaitu tahap penjemuran juga penting supaya burung bulunya tetap bagus ya bagus dan tidak gembung itu itu biasanya burung gembung itu karena kurang jemur teman-teman jadi karena geladek ini suka mandi jadi harus dijemur habis dijemur biasanya nanti dia mandi itu teman-teman untuk tahap yang kedua yaitu penjemuran ini juga sangat penting ya teman-teman biar burung sehat fit dan bulunya tetap bagus oke untuk tahap tahap penjemuran sudah kita ke tahap berikutnya simak ya teman-teman oke teman-teman kita memasuki di tahap pemberian pakan ya teman-teman untuk settingan pakan ini saya sebenarnya cukup simpel biar 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 saya itu menggunakan port lembut teman-teman port lembut eh merket eh macam-macam terserah teman-teman aja pokoknya yang port lembut aja sama ulet eh f-nya EF nya saya menggunakan Ulat longgong Nah ini untuk Purnya saya menggunakan merek Ini teman teman Tapi ini bukan iklan ya teman teman Biasanya saya pakai yang madu Teman teman Jadi yang plus madu Biasanya purnya itu Jadi bikin Burung tambah sehat teman teman Fit sehat Jadi kalau ada yang plus madu Nah ini saya teman teman EF nya saya menggunakan Ulat hongkong teman teman Nah seperti ini Ulat hongkongnya oke Oke kita mulai saja Praktiknya ya teman teman Ini saya Taruh di cepuk kecil aja ya Buat For nya Ini yang for yang Plus madu ya teman teman Bisa ya Cara yang plus madu Biar Geladeknya sehat For nya lembut ya gini Lembut Lembut jadi biar Gampang dicerna ya teman teman Gitu Oke kita taruh di dalam lagi For nya Oke untuk kemudian saya Kemudian untuk pemberian Ulat hongkongnya teman teman Saya biasanya memberikan Empat sampai Enam Enam biji teman teman Untuk Untuk ulat Hongkongnya Kalau saya biasanya memberikannya lewat tangan saya langsung teman teman Ini supaya Ngelatih burung jadi cina teman teman Jadi Kalau saya saya biasakan Nah si ulatnya itu langsung Nah kayak gini Langsung dari tangan saya Biar burung lebih cina Dan Mapan teman teman Jadi dulu burung ini emang giras teman teman Tapi saya biasakan semua Burung di rumah saya Saya biasakan semua Kalau untuk Ulat hongkongnya Langsung saya berikan lewat tangan saya Dua ini aja Teman teman Dua ini aja Untuk settingan Bahkan saya Sama satu lagi teman Saya Saran dari saya teman teman Biasanya kan kalau Glade rata rata Teman teman itu Biasanya kan Di kandangnya itu Ditaruh ulat Ulat kandang Ulat yang kecil kecil itu Dikasih di cepuk Di kandangnya Nah kalau saya enggak teman teman Saya itu Pokoknya ulat ya Settingannya pagi Sama sore aja teman teman Jadi Kalau saya burung itu Kan dia burung enggak hidup Di alam liar lagi ya teman teman Jadi settingan pakannya pun Harus beda di alam teman teman Kalau banyak teman teman itu Dimanja Dikasih ulat Kandang di cepuknya Itu menurut saya Bikin burung enggak Enggak Gacor teman teman Karena Burung di kandang Di dalam sangkar itu Settingannya beda Sama burung di alam liar ya teman teman Kalau burung di dalam kandang Kan pengennya biar Burung rajin Kicau atau gacor Biar Kalau saya Burung Biar rajin kicau itu ya Dia harus makan fur Karena Dalam Kandungan fur itu Mengandung banyak kandungan Yang Bagus buat burung Kayak Fur saya tadi ini Ada Ada madunya Terus ada Ulatnya Pokoknya banyak protein Yang bagus buat Kicau burung kita Burung kicauan kita Jadi Sebisa mungkin Jangan Dimanjah dengan Ulat Terus Ditaruh di dalam Sangkar Nanti dia Enggak rajin bunyi Kalau saya Menurut saya Seperti itu Jadi Fur itu Banyak banget Manfaatnya buat burung Teman teman Biar rajin kicau Biar sehat Jadi Sebisa mungkin Settingan Ular itu UF nya itu EF nya Maksud saya Extra Foding nya itu Diberikan di Pagi dan sore Hari aja Untuk siangnya Sampai sorenya Dia harus makan Fur itu Jadi Biar makan Fur Biar sehat Jadi Jangan Saya makan Burung Disangkar Sama Burung di Alam liar Pasti settingannya Beda Karena burung Di alam liar Enggak mungkin Dia setiap Menit Bunyi Atau Dibikin gacor Itu enggak Burung Di alam liar Pasti bunyinya Jarang Jarang Karena kita burung Di dalam Sangkar Tinginnya Rajin Bunyi setiap hari Konsumsinya Harus Fur Teman teman Itu menurut saya Kuncinya burung Biar gacor Terutama Geladek Ini teman teman Jadi Untuk Settingan saya Ulatnya itu Diberikan Cuma Cuma Di pagi Hari Sama Sore Hari Sama 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 Burung Burung saya Ini Dulu Beli Genjot Wujit 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 Cuma Tiga Teman Teman Dulu Disanya Disana Settingannya Itu Fur Sama Ulet Itu Dibari Taruh Kandang Makanya Tak Perhatikan Burung Ini Makanya Cuma Ulet Aja Furnya Jarang Dimakan Makanya Sampai Di Tempat Saya Settingannya Saya Rubah Full Ulet 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 Longkong Dan Dia Settingannya Pagi Dan Sore Aja Gitu Teman Teman Kalau Dilakukan Secara Konsisten Insya Allah Grade Ada Akan Jadi Kacau Dan Wucitnya Makin Panjang Gradek Saya Ini Wucitnya Bisa Sampai 12 Pernah Sampai 19 Cuman Tidak Ke Video Burung Ini Kalau Sama Kamera Emang Agak Malu Teman Teman Jadi Itu Settingan Dari Saya Semoga Bisa Bermanfaat Oh Ya Untuk Malam Terserah Teman Teman Settingannya Burung Mau Dikrodong Atau Enggak Kalau Tempat Saya Enggak Teman Burung Di Tempat Saya Enggak Ada Yang Dikrodong Loss Saja Tapi Kalau Emang Settingannya Di Teman Teman Dikrodong Enggak Bawa Dikrodong Aja Mungkin Settingannya Itu Aja Teman Teman Semoga Bisa Bermanfaat Buat Teman Teman Kalau 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 Yang Mau Ditanyakan Bisa Komen Di Kolom Di Bawah Oke Terima Kasih Aja Terima kasih.